Ya itu tadi, kita ingin berbuat lebih dan memperbaiki apa yang sudah berjalan dengan tetap meneruskan yang sudah berjalan dan yang sudah baik gitu kan. Ya saya rasa nggak ada salahnya karena kan memang sebenarnya saya sendiri juga sempat mempertanyakan gitu. Ini serius nih gitu mau ngusung gitu ya. Oh iya maju gitu kan. Bismillah aja. Ya karena mungkin dari mulai Bapak Husni ya waktu itu ya Bapak Husni, kemudian Pak Edi Santana, kemudian lanjutnya Pak Romy Herton, sampai kemudian lanjutkan oleh Pak Harno Joyo, ada gitu. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tokoh wanita, beliau adalah seorang dokter, tapi juga tertarik dengan dunia politik. Langsung saja kita berkenalan dengan Dr. Gigi Asti Rosmaladewi. Selamat datang dok di Podcast Info Indonesia edisi kali ini. Baik terima kasih buat pemirsa Info Indonesia podcast yang sudah mengundang saya. Makasih Mas beneran-bener. Langsung aja dok kita ngobrol-ngobrol nih. Ini dokter kan, ya dokter artinya selama ini jarang dokter ada terjun ke dunia politik. Dimana ceritanya itu dok? Ceritanya kenapa saya tertarik dunia politik itu awal saat saya menjejaki ingin ikut pemilihan legislatif Mas. Waktu itu sebenarnya dari tahun kemarin sih, 2023. Nah jadi saat itu karena saya memang tinggal di Palembang ini baru setelah ikut suami saya pindah. Kemudian saya bertemu dengan banyak sekali elemen masyarakat yang ada di kota Palembang ini. Dan sering, kadang-kadang gini kita nih di tenaga kesehatannya kadang-kadang sedikit banyak sering dapat curhat gitu kan. Dari entah pasien apa gitu. Jadi berangkat dari hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan yang mungkin pun kadang di luar bidang kedokteran gitu ya. Kadang-kadang kan enggak harus di bidang saya gitu. Di situ saya merasa kayak challenge nih gitu. Kayak pengen deh gitu. Berbuat sesuatu yang mungkin lebih dari yang sudah pernah saya lakukan di situ. Nah cuma mungkin karena ya udah jalannya sih ya gitu. Jadinya karena memang kita mau ada pesta demokrasi pada saat itu. Mau ah gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk terjun di dunia politik. Walaupun memang saat itu status saya masih ASN. Tapi keluar ya di kemarinnya? Iya jadi harus keluar dong. Kalau memang mau memutuskan untuk terjun di dunia politik kita harus melepaskan. Dari partai mana sih? Saya kebetulan dari partai Golkar. Partai Golkar ya. Dhani kemarin lolos enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak. Jadi tapi enggak apa-apa sih. Maksudnya saya memang cukup berbesar hati gitu ya. Tapi setidaknya saya banyak belajar di situ. Banyak belajar apa? Saya banyak belajar makin dalam. Makin dalam untuk bertemu dengan masyarakat yang tadi mungkin hanya sebatas di ruang praktek. Atau sebatas hubungan pengajar dan mahasiswanya gitu ya. Dan keluarganya sekarang. Kok pengajar juga ya? Iya. Waktu itu saya ASN di Unseri mas. Di Unseri ya? Iya. Saya di Fakultas Kedokterannya. Di program studi kedokteran gigi. Jadi dengan saya terjun kemarin di legislatif itu sedikit banyak, saya banyak belajar, banyak mendengar, banyak melihat gitu ya. Dan di sini yang membuat saya makin tertantang gitu untuk masuk ke ruang politik yang mungkin lebih dari yang sebelumnya udah saya lakukan. Dari partai sendiri, mudah merestui nggak? Oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena ya gimana pun juga, ya semua mendukung lah. Semua mendukung, Alhamdulillah. Oke mungkin orang juga banyak nggak tahu nih. Dokter ini, dokter ASN ini juga ternyata orang tuanya juga memang seorang pejabat tinggi di daerah di Sumatera-Sumatera ya. Itu sempat menjabat wakil gubernur ya? Iya betul. Pak, siapa namanya? Bapak saya dulu pernah menjabat sebagai wakil gubernur pada masa pemerintahan Bapak Rosian Arsyad. Itu tahun 2000, eh sop maaf, 1998 ya? 1998 ya? Sampai 2023. Eh, 2003, sorry. 2023 ya? Beri jenis apa? Tobroni. Nah, sebenarnya pengen saya nyebut kan? Iya, Pak Tobroni. Ini, ya beliau memang orang rasuan asli sih, orang komer yang asli. Jadi ya sedikit banyak mungkin. Kadang-kadang beliau juga suka cerita dulu sih, dulu gitu. Gimana sih ini kondisi di lapangan. Cuma saat itu mungkin karena saya masih belum kepikir ya, saya cuma mendengar aja, mendengar aja gitu. Tapi, kalau ingatan itu dikumpulkan gitu ya, kadang-kadang memang begini ya ternyata. Jadi, tahu dulu gimana beliau itu berjibaku dengan masyarakat di Sumatera Selatan ini. Itu juga jadi motivasi? Iya, tentunya. Dengan darah dari papa ke politik juga waktu ya? Iya, mama juga dulu termasuk aktif sih di kegiatan-kegiatan sosial. Beliau itu dulu ketua gian otak, ketua tindak kekerasan wanita. Jadi, memang orang-orang yang memang langsung terjun gitu di masyarakat gitu. Bahkan dulu juga ada kalanya, saya juga sempatlah melihat langsung gitu kan. Karena saat dulu di saat beliau masih aktif dalam itu semua. Sekarang, oke. Hingga gagal kita diloloh atau nggak jadi, jadi sebagai calon legislatif ya. Ini diberi mandat nih hatinya sebagai calon satu bakal calon wali kota, wakil wali kota Palembang dari Partai Golkar gitu ya? Ya, kemarin itu diminta untuk mengikuti penjaringan. Jadi, setiap-setiap partai ini kan nanti akan mengajukan ya nama untuk dari ini, nah kebetulan dari Golkar itu mengadakan penjaringan. Pertama yang pasti tentunya dari kader-kadarnya sendiri dan saat itu saya diberi kepercayaan untuk mengikuti penjaringan itu sebagai wakil wali kota Palembang periode 2024-2029 nanti. Apa yang dokter Asti tawarkan untuk Palembang ini? Saya itu sebenarnya sederhana ya, maksudnya gini. Kita, buat saya yang namanya pembangunan itu kan sifatnya harus kontinu. Berkelanjutan sistem, struktur, dan dia harus berjalan secara simultan. Jadi, di sini kalau apa yang saya tawarkan yang pasti program yang memang sudah berjalan itu harus kita teruskan. Yang sudah berjalan dan sudah baik itu kita lanjutkan. Nah, yang mungkin masih ada sedikit kekurangan di sana sih dan itu pastilah di semuanya juga, di semua tempat juga seperti itu. Nah, itu kita perbaiki. Karena gini, alih-alih kita membuat program-program yang baru gitu ya, sedangkan program lama akan terabaikan. Itu kan akan menjadi, ke depannya jadi masalah gitu. Jadi, memang sebaiknya program-program yang sudah ada kita tetap jalankan dengan segara kelebihannya dan kekurangannya itu kita perbaiki menjadi lebih baik. Itu tadi saya bilang, pemberdayaan infrastruktur baik itu semua masalah dan itu mencapai sampai pada titik pemerataan. Karena mungkin itu tadi, kadang-kadang program-program yang berjalan itu karena mungkin waktu ya, kita terkondisi oleh waktu. Jadi, kadang-kadang nggak bisa disalahkan juga pemangku kebijakan. Karena memang yang diurus ini banyak gitu kan. Jadi, ya itu tadi. Kita harus bisa menginambungkan bahwa program-program itu akan bisa tetap berjalan dengan baik. Memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, kalau untuk program-program yang baru, saya rasa itu bisa kita sesuaikan pada saat itu semua berjalan. Paling memang sudah baik? Sejauh ini, iya. Baiknya di mana? Kalau dulu zaman papa saya nih ya, kita bandinginnya, pastikan pembanding ya kalau baiknya di mana. Zaman papa saya dulu tahun 98 itu dengan sekarang itu jauh banget bedanya. Kita lihat pemerintahan-pemerintahan dari mulai Bapak Husni ya, waktu itu ya Bapak Husni, kemudian Pak Edi Santana, kemudian lanjutnya Pak Romy Herton, sampai kemudian lanjutkan oleh Pak Harno Joyo. Ada gitu. Perubahan-perubahan itu kelihatan langsung sih di masyarakat. Walaupun ya itu tadi, kadang-kadang memang saya tahu sih proses untuk merubah atau membuat sesuatu yang baru itu tidak mudah mas. Jadi, di sini saya, kalau saya mungkin ya, karena mungkin dari latar belakang saya di bidang kesehatan gitu ya, yang pasti kita akan concern untuk bidang kesehatan gitu. Di sini juga yang ingin kita perbaiki tidak hanya dari segi fasilitas, dari segi infrastruktur apa segala macam, tapi juga dari tenaga kesehatannya sendiri gitu. Dalam pandangan berterasli sendiri, kesehatan di Sumatera Selatan atau Kalembang khususnya, seperti apa sih sekarang? Kita di sini mengikuti kebijakan pasti Mas, dari pusat ya. Jadi, segala sesuatu yang berjalan dalam suatu sistem di pemerintahan itu, kita pasti akan mengikuti apa yang menjadi arahan pusat. Cuma memang yang menjadi masalah ini adalah ada pelaksanaannya di lapangan. Dan masalah itu memang tidak bisa kita tunjuk satu bahwa si ini, si itu enggak gitu. Ini semua sangat kompleks dalam suatu keterkaitan. Cuma mungkin, ya itu tadi, kedepannya sih kita berharap akan bisa dicanangkan atau bahkan dibuat suatu sistem ya, sistem atau rencana untuk membuat proses itu menjadi lebih simple gitu. Lebih simple, karena kan gini, kadang-kadang kalau kita bicara kesehatan berarti kan berhubungan dengan orang sakit. Orang sakit itu kan tidak bisa menunggu gitu kan. Beda sama mungkin kalau pendidikan atau mungkin ekonomi apa macam, kita masih bisa menunggu. Tapi orang sakit tidak bisa menunggu. Orang yang sudah sakit, gimana caranya ditangani? Nah, itu yang mungkin kita harus concern gitu. Bagaimana penanganan pasien-pasien yang sakit ini itu bisa tertangani dengan baik gitu. Jangan sampai karena keterbatasan. Ya, saya tahu itu juga mungkin karena keterbatasan ya, bukan karena ketidak ini gitu kan. Keterbatasan itu bisa kita tanggulangi gitu kan. Entah itu menambah fasilitas, entah itu memperbaiki kinerja, entah itu pelatihan pada tenaga medis lainnya. Jadi sistemnya gitu. Karena pada kenyataannya di lapangan itu sebenarnya pelaksanaannya aja sih yang kurang gitu. Kalau sistemnya saya rasa sudah cukup baik untuk saat ini. Dokter asli itu kan, dokter ini kan juga seorang dokter ya yang praktek di rumah sakit. Kemudian kemarin ASN secara finansial juga cukup sudah nyaman dan mapan gitu kan. Kok mau meninggalkan status ASN gitu? Ada yang menganjal apa gitu? Enggak sih sebenarnya kalau masalah finansial di sini kita bicara lebih kepada kepuasan ya. Kepuasan. Kepuasan. Berarti mungkin itu tidak terbeli gitu. Karena ya itu tadi saya merasa mungkin sudah maaf ya gitu. Maksudnya untuk yang sifatnya seperti itu ya kita sudah nomor sekiakan gitu. Nomor seberapa gitu. Jadi tetap untuk yang pertama ini adalah kepuasan kita bisa membuat orang itu bisa bahagia gitu ya. Orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin, mungkin buat kita hal yang biasa gitu. Tapi mungkin bagi orang lain ini baik dan oke dan mungkin luar biasa gitu. Itu kan suatu kepuasan tersendiri ya kadang seperti kalau kita gitu ngobatin pasien gitu. Walaupun mungkin ya maaf ya kalau kita bicara mungkin BPJS atau apa gitu ya. Mungkin nggak seperti yang ini. Tapi ya kita puas-puas aja gitu. Pasiennya sembuh, pasiennya happy. Kita serah. Itu yang kadang-kadang memang nggak bisa kita ukur dari materi gitu. Jadi ya buat saya memang, dan yang itu ya mungkin menggugah hati saya gitu untuk mau ke dalam politik gitu kan. Jadi satu sisi memang kita ingin berbuat lebih dan ya sekeliling kita tuh bisa kita, tentu itu suatu kebanggaan aja sih gitu. Ada rasanya ada yang lain gitu ya. Gitu, kepuasan sendiri aja gitu. Dukungan keluarga gimana nih? Ya awalnya, orang tua sendiri sih kaget sih. Karena nggak nyangka aja gitu kan. Dulu perasaan enteng-enteng aja gitu kan. Zaman waktu papa menjabat segala macem. Tapi sekarang kamu mau terdiri politik gitu. Siap gini, bismillah lah gitu kan. Emang aku pengen berbuat lah gitu. Karena kan dulu juga pada saat saya disuruh pindah ke Palembang juga kan dulu disuruh praktek di Palembang kan gitu. Maksudnya ya ayolah gitu berbuat untuk kota Palembang gitu kan. Karena saat itu spesialis bilang saya kan juga belum ada gitu kan. Jadi disitu ya kamu berbuat untuk kota Palembang gitu. Ya akhirnya begitu saya mau papa bilang ya sudah kalau memang liatnya baik ya lanjutkan gitu. Kalau suami dan anak-anak sih yang pasti mendukung. Ya mereka mendukung. Ya karena tipikal suami saya itu sportif lah gitu dia. Kamu mau ini, kamu siap dengan segala konsekuensi. Kamu sanggup dengan segala ya plus minusnya lah. Kalau kamu sanggup ya silahkan gitu. Dia hanya memberikan poin-poin, arahan, rambu-rambu gitu aja sih. Selama terdun di dunia politik, hal-hal apa aja yang, hal-hal menarik apa aja yang dokter Astri temukan ini? Hal menarik saya tuh senang bertemu dengan orang baru gitu ya. Bertemu dan ya mungkin disini kita belajar gitu ya. Kan kalau di politik ini kan jujur aja saya masih baru gitu. Jadi saya memang masih ingin belajar banyak. Nah dengan bertemu dengan orang-orang baru di bidang yang jauh dari yang selama ini saya jalanin itu. Buat saya ya oh begini ya gitu. Oh ternyata begini ya. Memang semuanya saya yakin memiliki tujuan yang sama. Ya kan untuk kebaikan di daerahnya, di wilayahnya, di negaranya atau di kotanya. Cuman ya mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Di situ kita belajar saling menghargai. Kita belajar saling apa ya, kita bisa melihat bahwa oh mungkin dari sudut pandang yang berbeda mungkin akan menghasilkan keputusan yang berbeda gitu kan. Jadi ya tetap dari sini kita bisa melihat dari berbagai sudut gitu kan. Itu yang saya bisa capai untuk saat ini dalam bidang politik seperti itu. Di pirkada nanti Dr. Asti cendung memilih sebagai calon wakil wali kota. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya... Kenapa gak jadi wali kota sekalian gitu? Enggak deh. Jadi gini, kenapa saya ingin memilih menjadi wakil wali kota? Dari awal saya sudah putuskan gitu. Saya fokus, saya ingin menjadi wakil. Kenapa gak wali kota? Walaupun mungkin ada yang bertanya seperti Bang Lamat juga nanya gitu. Karena satu ya, saya ini masih perlu banyak belajar sih mas. Saya sadar diri. Nah, kutipnya gitu aja. Jadi memang saya orang yang baru di sini ya kan. Dan saya juga masih perlu banyak belajar ke depannya. Tapi saya yakin dengan ya niat yang baik gitu ya. Ya insya Allah kalau memang ada jalannya ya insya Allah ya dimudahkan seperti itu. Jadi memang dari awal saya sudah fokus untuk wakil wali kota gitu. Sudah melakukan komunikasi politik gak? Sudah. Sudah. Beberapa kali kita sudah lakukan pendekatan ke konsiliasi ke partai lain juga. Juga ke para tokoh-tokoh masyarakat. Responnya gimana? Bu dokter gitu. Ini ke tokoh-tokoh masyarakat itu. Ya sejauh ini sih positif. Walaupun ada juga yang masih mungkin gak habis pikir. Karena kaget gitu kan. Serius. Seperti tadi Mas bilang kan. Memang mungkin... Memang serius gitu ya? Iya jadi kayaknya musuh gak serius sih gitu kan. Serius dong gitu kan. Jadi ya memang... Tapi ya gak disalahkan juga. Karena memang realitanya selama ini kan... Ya itu tadi bisa dihitung dengan jari gitu kan. Orang-orang yang memutuskan untuk terjun ke politik dengan background seperti saya gitu. Ya gak apa-apa gitu. Tapi ya mungkin ya itu tadi kita ingin berbuat lebih dan memperbaiki apa yang sudah berjalan dengan tetap meneruskan yang sudah berjalan yang sudah baik gitu kan. Ya saya rasa gak ada salahnya. Karena kan memang atas semua orang untuk bisa masuk ke dalam dunia politik gitu kan. Dengan segera dinamika yang ada di dalamnya. Menanggapin orang yang menilai Anda tidak serius gimana? Ini kan serius dong. Ada yang gak serius. Ah bener nih. Tentu asli. Gak apa-apa sih sebenarnya. Itu hak orang itu juga sih untuk percaya gak percaya. Kan kita tidak bisa membuat semua orang berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Terutama rekan-rekan dokter pasti ada banyak ya? Iya tapi mungkin kalau yang kenal saya dan tahu saya mereka tahu gitu kalau saya serius gitu. Karena ya itu tadi saya tipikalnya itu gak setengah-setengah. Jadi kalau memang kita udah memutuskan yaudah gitu. Ya ikhtiar seoptimal mungkin. Berarti serius banget nih ya? Serius pakai banget. Nah ini bicara soal keseriusan. Iya. Sudah sejauh apa langkah-langkah dokter Asti untuk mencapai atau mengarah ke pencalonan ini? Ya yang pasti sesuai alur yang memang harus dijalankan. Kita pada saat ada pembukaan dari penjaringan untuk bakal salon wakil wali kota, saya masuk. Saya mengambil formulir pendaftaran, lalu saya mengembalikan formulir tersebut. Kemudian nanti saya akan melakukan ya pencapaian lah ya. Bapak yang ingin saya capai gitu kan, rencana saya segala. Itu udah saya jalani semuanya gitu kan. Nanti tinggal apakah memang kita mendapatkan mandat dari masing-masing yang sudah kita ambil formulirnya itu. Responnya gimana adalah, ya respon positif apa yang dokter Asti dapatkan? Ya waduh tak mayakin nih saya. Ya sejauh ini sih mungkin respon positif karena mungkin kali ini adalah dari orang yang mungkin gak disangka gitu ya. Ya mungkin dari perempuannya juga, karena kan gak banyak juga kan yang mendaftar dalam wanita dalam penjaringan ini kan. Kedua juga dari latar belakang dokternya juga, terus juga itu tadi udah ngelepas ASN, udah, oh ya sudah, maju. Jadi ya mungkin lebih dari karena latar belakang itu kali ya, jadi oh ya sudah, ayo gak apa-apa gitu. Mungkin satu sisi perlu sesuatu yang baru gitu kan. Karena kan mungkin selama ini kan belum ada dari Palembang yang dipimpin oleh tenaga kesehatan. Jadi iya gitu ya. Sudah saatnya gitu ya. Iya insya Allah. Tapi biaya untuk diperkata besar, gimana itu? Ya itu tadi, kita kembali lagi pada niat ya. Kalau memang niat kita ingin membantu ya harusnya biaya itu sudah kita pikirkan. Sudah kita, apa ya, kalau di Menterian Keuangan itu sudah ada alokasikan gitu kan. Jadi jangan sampai segala sesuatu itu tidak terarah dan tidak terukur gitu. Jadi sebenarnya bukan nyombong gitu ya. Maksudnya intinya kita, yang pasti kita sudah pikirkan gitu bagaimana nanti ke depannya. Untuk menjalankan keraguan emang, emang mampu apa gitu. Ya saya tahu memang pada saat terjun di dunia politik itu, yang kita juga selalu pikirkan gitu ya. Di awal itu adalah political cost ya kan. Itu memang jumlahnya kadang-kadang memang tidak terukur. Ya tapi belajar dari situ, ya contoh deh kayak kemarin calekan itu gitu kan. Ya kalau memang ternyata gagal yaudah gitu. Kita ya sudah gitu, yang penting kita sudah usaha gitu. Bukan berarti terus kita menyalahkan atau kita baper gitu ya. Maksudnya ya sudah gitu. Maju aja gitu ya. Maju aja gitu, kita fokus gitu. Kita ingin membangun masyarakat ya kita bangun gitu. Apapun yang bisa kita lakukan ya. Tapi kan memang mungkin setiap orang punya limit masing-masing. Cuman ya itu tadi sejauh ini kita masih bisa sanggup jalani, kita jalani itu aja. Ini dok terjun di dunia politik katanya tidak terlalu lama. Tapi katanya keseng-cemen dengan sosok dokter asti. Pertimbangannya bisa memilih dokter asti itu seperti, bagaimana ceritanya Anda? Ya seperti yang sudah kita ketahui gitu ya. Sebenarnya saya sendiri juga sempat mempertanyakan gitu. Ini serius nih gitu mau ngusung gitu ya. Oh iya maju gitu kan. Bismillah aja. Karena mungkin ya itu tadi kita lihat dari yang sudah kita sempat tadi bahas juga. Bahwa memang satu yang dari Golkar. Saya tahu pas itu orang-orang yang memang sudah jauh lebih senior dari saya gitu ya. Dan saya juga kadang masih menerima masukan, menerima segala, belajar lah dari mereka-mereka ini gitu kan. Tapi dari mereka meyakinkan bahwa bisa kok gitu kan. Karena ya mungkin ya ini mungkin ya saya lagi ber... Karena memang satu dari perempuannya gitu kan. Dari ada perempuan yang memang mungkin... Karena kan seperti kita tahu Pertai Golkar itu cukup eksis di dunia perpolitikan. Jadi pasti mereka punya satu penilaian tersendiri gitu kan. Dari segi latar belakang mungkin ya kan. Karena itu tadi saya juga... Kan kita tahu bahwa permasalahan yang paling umum dan paling cukup sering terjadi di masyarakat ini memang bidang pendidikan dan kesehatan. Dan mungkin saya dianggap cukup mumpuni di situ. Kemudian juga dari latar belakang mungkin... Bapak saya ya mungkin pernah juga sebagai abdi di masyarakat ya di Sumatera Selatan ini. Masyarakat Sumatera Selatan ada kayaknya? Iya. Jadi mungkin dari situ akhirnya dari Golkar ya memberikan amanah dan kepercayaannya untuk saya maju sebagai kader dari Golkar sebagai calon yang diajukan pada penjaringan Wakil Walif Altarangte. Di sekarang ini ya. Oke lah kita mungkin langsung closing statement ke pemirsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Asti RD bermaksud mencalonkan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Palembang 2024-2029 dari Partai Golkar. Saya mohon dukungan dari segala lapisan masyarakat di Kota Palembang agar kedepannya Palembang lebih sejahtera, maju, berjaya, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.